Kita akan dengarkan kata sambutan dari perwakilan Institut Fransai Indonesia, Ibu Anissa Fauziah, selaku wakil atasi kerjasama Universitas Kedutaan Flanti. Untuk Ibu Anissa Fauziah, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Putri Tabita. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Yang terhormat Dr. Nima Demartini Putri, Ketua Departemen Kriminologi Fisik Universitas Indonesia, Arindita Erkustur, Ketua Unit Kajian Kriminologi Fisik UI, Dua sahabat lama, Dr. Eduardo Erlangga Dresanta, dan Gloria Trulli Estrelita. Para peserta webinar sekalian. Terima kasih telah mengundang Kedutaan Mesir Perancis untuk membuka webinar Metode Etnografi dan Etnohistori dalam Penelitian Kejahatan di Indonesia. Kami sangat bangga memiliki alumni Perancis, ahli dalam bidang yang sangat spesifik. Topik penelitian Anda, kebijakan desentralisasi dan ketegangan antar komunitas untuk Dr. Eduardo Erlangga Dresanta, dan kurungan penjara untuk teroris oleh Gloria Trulli Estrelita. Keduanya sangat spesifik membahas tentang populasi tertentu dalam lingkup terbatas sekaligus universal. Saya pikir ini adalah definisi yang baik tentang apa yang ingin dipromosikan Perancis dalam dunia akademik, yaitu standar ilmiah dan intelektual yang tinggi dalam nilai-nilai humanisme yang universal. Tugas saya di bagian kerjasama universitas adalah mengembangkan pertukaran kerjasama dan pertukaran universitas antara Perancis dan Indonesia. Oleh karena itu, saya sangat merasa gembira dan terhormat dapat berada dalam webinar ini sebagai simbol keberhasilan hubungan antara mahasiswa dan dosen di antara kedua negara. Saya harap dan percaya bahwa Anda semua akan menjadi inspirasi untuk mahasiswa lain dalam menolehkan jejak yang sama, dan saya bersama tim siap mendampingi dalam proses ini. Selamat atas karir akademik Anda, Kedutaan Bisa Prancis mengucapkan semoga sukses dalam penelitian saat ini dan di masa yang akan datang. Untuk semua yang hadir saat ini, kami sampaikan selamat menyaksikan webinar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anissa Fauzia atas sambutannya. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu yang akan dipandu oleh operator. Kepada Shirley, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Kepada para hadirin, Bapak-Ibu sekalian, kelihatan webinar metode etnografi dan etnohistori dalam penelitian kegiatan di Indonesia pada hari ini, dimongon untuk menyalakan kamera terlebih dahulu, dan untuk mempersiapkan posisi terbaik dalam rangka sisi foto bersama. Baik, akan saya tunggu beberapa detik. Baik, dikarenakan ada empat slide, maka akan saya mulai dari saat pertama. Silahkan siapkan senyum terbaik para hadirin semua, dan saya akan mulai dari slide pertama. Baik, akan saya hitung di mulai dari 3 hingga 1. 3, 2, 1. Baik, untuk selanjutnya di slide kedua. Baik, bisa saya persiapkan. Akan saya mulai di slide kedua. Baik, 3, 2, 1. Baik, untuk selanjutnya di slide ketiga, akan saya mulai hitung. 3, 2, 1. Baik, yang terakhir, yaitu di slide terakhir, satu keempat, akan saya mulai. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada para Bapak-Ibu sekalian. Akan kami kembalikan kepada Mbak Petita Bitas Wako MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Para peserta webinar yang kami hormati, jika dalam mengikuti diskusi terdapat kendala teknis pada aplikasi Zoom Anda, maka Anda dapat juga mengikuti diskusi webinar ini melalui channel YouTube Kriminologi Indonesia. Kami harap Anda dapat mengikuti sesi webinar hari ini sampai akhir, karena setelah sesi diskusi, akan ada presentasi di Campus France mengenai pendidikan tinggi di Perancis dan juga informasi beasiswa. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya marilah kita masuk pada sesi utama dari rangkaian acara pada hari ini. Webinar hari ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Mbak Rinta Kustur, selaku Ketua Kajian Kriminologi LPPSP, Fisik Universitas Indonesia, yang juga merupakan alumni Universite Paris 7. Kepada Mbak Rinta, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih Putri Tabita selaku MC yang sudah membuka acara. Mbak Jokatus, halo para peserta webinar. Perkenalkan saya Rinta Kustur selaku moderator yang akan memandu hialanya webinar pada sore hari ini. Bersama kita sekarang telah hadir dua narasumber yang akan membagi pengalamannya dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Saya sahabat terlebih dahulu narasumber pertama kita, yaitu Eduardo Erlangga Dres Tanta, Bonjour Edo, sahabat? Bonjour Rinta, sahabat, sahabat semuanya. Terima kasih Mas Edo sudah hadir di sini. Mas Edo merupakan alumni program studi sarjana antropologi fisik UI. Mas Edo juga pernah menempuh program master The Geography at Development durable di Universite Paris-Sorbonne. Saat ini Mas Edo merupakan kandidat doktor dari Ecole Doctoral The Geography Paris-Sorbonne, dan juga peneliti di Laboratoire Mediation Universite Paris-Sorbonne. Selanjutnya sudah hadir juga di sini narasumber kedua kita, yaitu Gloria Truli Estrelita. Bonjour, Truli, sahabat? Oui, bonjour Rinta. Merci beaucoup pour cette belle opportunité, ya. Madame Truli merupakan alumni pro di sarjana kriminologi fisik UI. Pernah menempuh pendidikan di Kyushu University Jepang. Lalu Mbak Truli juga pernah menempuh studi Science Studies di Ehes Paris, dan saat ini merupakan kandidat doktor dari Ehes Paris. Terima kasih Mbak Truli sudah hadir di sini. Para peserta webinar sekalian, setiap peneliti dalam melakukan sebuah riset harus melalui proses pengumpulan data untuk kemudian diolah dan dianalisa. Prosedur, tata cara, dan langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode penelitian yang dipilih oleh peneliti. Akan tetapi, dalam prosesnya peneliti seringkali mengalami berbagai kendala seperti misalnya keterbatasan akses terhadap narasumber, perbedaan waktu dan jarak dengan lokasi penelitian, keterbatasan dalam mendapatkan data sekunder, dan kendala-kendala lainnya. Barangkali teman-teman di sini yang sedang riset atau sedang membuat desertasi atau tesis pernah merasakan kendala-kendala ini. Peneliti yang melakukan riset terkait kejahatan, kekerasan, penyimpangan, ataupun isu-isu sensitif memiliki tantangan tersendiri. Bukan hanya menghadapi kendala-kendala yang tadi sudah disebutkan, tapi juga menghadapi tantangan berupa sulitnya mendapatkan data terkait tema kejahatan atau isu-isu sensitif, karena akses terhadap data terkait tema tersebut cenderung rahasia atau mungkin orang enggan membicarakannya, sehingga informasi sulit digali. Untuk itu, Departemen Kriminologi Fitip Universitas Indonesia bekerja sama dengan Institut Fonsei Indonesia dan French Alumni Indonesia yang berada di bawah kedutaan besar Perancis Indonesia mengadakan webinar ini dengan mengundang dua narasumber yang sudah saya perkenalkan tadi untuk sharing pengalamannya. Kepada narasumber pertama yaitu Mas Edo. Mas Edo, silakan untuk berbagi pengalamannya bersama kami. Terima kasih, Rinta. Sekali lagi, terima kasih kesempatannya untuk bisa sharing. Sharing pengalaman tips and tricks terkait dengan penempatan saya dan metode yang saya gunakan, khususnya hari ini etnografi. Jadi, izinkan saya untuk sharing dulu ya. Sebentar. Sudah terlihat ya. Ya, jadi siang kali ini, di sini masih pagi ya, di Paris ya. Siang kali ini kami akan sharing terkait dengan metode etnografi, etnografi, yaitu metode yang sedang kami, saya dan Gordia gunakan dalam kajian atau penulisan tesis yang dilakukan di universitas kami masing-masing. Kebetulan saya di Sorbon Geography. Saya sudah mengenal metode ini. Kenapa saya juga menggunakan? Karena saya terlahir dari S1 Antropologi. Jadi, memang saya sudah terbiasa dan sangat menyukai metode ini. Karena asik, nanti saya kasih tahu ya kenapa asiknya ya. Sekaligus sharing. Dan ternyata yang kaget juga bahwa geografi yang dulu pikiran saya di Indonesia itu berbeda, ternyata di Paris itu sangat multidisipiner. Jadi, ternyata yang saya lakukan itu adalah human geography atau nama lainnya itu antropogeography, antropologi geografi. Yaitu saya juga senang. Jadi, percampuran antara antropologi dan geografi. Dan spesifiknya saya etnografi. Karena saya sedang meneliti terkait dengan salah satu etnik yang ada di Indonesia, yaitu etnis di Maluku yang bernama etnis Alifuru. Saya juga sedang melakukan penelitian, tapi karena COVID jadi berusaha balik. Tetapi saya tergabung di dalam associate terhadap lab saya, yaitu lab Mediation. Jadi, memang di sini Royal Geography itu menggunakan sangat metode etnografi ini untuk menjelaskan kemetaan. Jadi, memang etnografi itu alat atau senjata utama antropologi. karena memang ini terlahir dari antropologi. Seperti saya sekarang geografi juga alatnya namanya kartografi, pembuatan peta. Tetapi, dalam menjelaskan petanya, menggambarkan petanya, saya menuliskan dengan pisau etnografi. Jadi, asik banget. Nah, ini yang saya sudah sebutkan tadi, judul saya Kebangkitan Adat atau Otonomi Desa Adat. Jadi, memang fenomena Pasca Reformasi, yaitu setelah lebih 2015 Undang-Undang Desa Adat disahkan, namun di Indonesia Timur, tempatnya di Maluku. Tempat petanya saya itu malah terjadi banyak gesekan. Padahal, permintaan akan Kebangkitan Adat ini salah satu yang ditunggu-tunggu atau salah satu yang memang dibutuhkan terlepas dari Orde Baru. Jadi, ini yang membuat saya menarik untuk melihat bagaimana transformasi penggunaan identitas dan masyarakat ini menggunakan identitas ini dalam pergerakan di Pulau Seram tempatnya, yaitu di Maluku. Nah, ini salah satu contoh fotonya di kampung tempat petian saya ada orang menggunakan parang, parang itu golok ya. Sedang menari dengan baju tradisional, di belakangnya ada mobil, di sebelahnya ada masjid. Tugasnya etnografi atau antropologi itu menjelaskan gambar ini menuliskan dengan sangat despektif dan asik. Jadi, sudah banyak ada berbenturan banyak ya. Di sini ada masjid, ada orang sedang menari, lalu ada mobil, ada orang bawa kamera. Inilah yang etnografi atau asiknya metode ini dalam menjelaskan gambar-gambar ini. Jadi, sebelum masuk lebih detail ke penelitian saya, saya mau menjelaskan secara umum aja gambaran biar untuk memperkenalkan biar kalian juga terpengaruh menggunakan metode ini. Karena ini sangat asik banget. Karena kayak novel. Jadi, sebenarnya awalnya itu etnografi itu umumnya artinya itu etnos dari orang atau kelompok. Ketografi itu tulisan atau gambar. Memang metode ini itu diwajibkan para penelitian menggunakan etnografi ini diwajibkan untuk bisa menggambarkan suatu kelompok masyarakat, adat, dan budaya atau nilai-nilai yang ada itu dengan sangat indah kayak lukis jadi menggambarkan itu. Jadi, bagaimana tulisan-tulisan atau hasil penelitian itu tulisannya itu kayak baca novel tapi akademik gitu. Nah, kayak gimana sih novel, akademik, apa segala macam ini makanya saya akan sedikit jelaskan bentuk dan jenis etnografi sekaligus perkembangan yang dibutuhkan terkait ilmunya sendiri ya. karena etnografi memang kita tahu memang terlahir dari ilmu antropologi yang memang juga berkaitan kalau itu dengan kolonial dia ingin melihat the new world gitu ya di luar Eropa jadi orang-orang ini ingin mencari tahu orang-orang di luar Eropa itu kayak apa sih gitu kan binatang atau bukan gitu kan jadi contohnya ini ada dibagi beberapa jenis jadi ada dari mulai klasik sampai yang modern atau etnografi titik yang pertama itu ada Bapak Marinoski ini salah satu yang di belak antropolog dari Inggris dia fokus kepada supabur ijin di pulau apa Papua New Guinea bisa dilihat ya gambarnya ada ada bule gitu pakai kemeja putih di samping orang-orang itu etnografi klasik jadi dia cuma hanya menggambarkan jadi hai disini ternyata ada suku ini ini bukan bernyatang jadi ini manusia dia melakukan ini tapi dalam dan keren banget gitu jadi dia judulnya menggambarkan dengan Argonauts in the west of Pacific Island jadi bagaimana dia menggambarkan orang-orang suku ini kayak mitosnya Yunani Argonauts yang berlayar jadi ada salah satu subjudulnya di bukunya itu ada Kano dan berlayar jadi indah banget menjelaskannya itu etnografi itu keren jadi Kano dan berlayar gitu lalu ternyata perkembangan ilmunya juga gak cukup untuk bisa cuma menjelaskan saja menggambarkan sukunya saja tapi juga lanjut kepada menjelaskan pola-polanya jadi gak cuman menggambarkan ada suku ini orangnya begini tapi oh ternyata budaya itu punya pola-polanya yang sama nah itu salah satunya dari Perancis sebab antropologi kita yaitu Levi Staus ya kebetulan yang saya juga agak ngiri itu Levi Staus itu yang membuat sekolahnya itu ehes salah satunya nah Levi Staus itu kita bisa lihat ya bagaimana dia menggambarkan atau menulis judul bukunya bahkan twist tropik jadi pulau yang sedih gitu coba bayangin jadi dia menggambarkan bagaimana suku-suku yang ada di Karabian dan di Amerika ya di Brazil gitu menggambarkan bagaimana ekspresinya jadi menggambarkan dengan kesedihan seperti itu jadi asik dan melihat bagaimana pola-pola kekerabatan oh ternyata mereka juga punya pola seperti itu budaya mereka tuh melakukan itu karena ada pola budayanya lalu yang ketiga gak cukup sampai menggambarkan pola juga ternyata oh ada perasaan di situ oh ada maknanya jadi ingin menggambarkan artinya jadi mereka bertindak itu ada artinya karena ada sesuatu hal yang membuat dia bergerak itu contohnya itu agama Jawa itu satu antropolog yang berpengaruh juga dari Amerika yang di Indonesia yaitu Pivot Grudge dia meneliti tentang Jawa jadi maknanya simbolik agama menggerak di bidang ada abangan atau segala macam itu contohnya dan terakhir itu ada tulisan yang saya buat sendiri itu hasil urus dari S1 skripsi saya antropologi yaitu nyanyian kematian Sirens jadi saya meneliti Starbucks sebagai kritik modernisasi jadi etnografi gak cuman akhirnya harus netral tapi ternyata juga perkembangannya juga harus berpihak jadi boleh berpihak kritis jadi selain cuman menggambarkan pola netral tapi juga sekarang berkembang untuk bisa langsung memberikan kritik atau masukkan solusi kepada masyarakat yang ada karena disakan sekarang ya lebih modern bahkan lebih maju lagi sekarang ada auto etnografi yaitu etnografinya gak usah peneliti misalkan kayak contoh saya lakukan di Maluku orang Maluku sendiri yang menulis tentang dia sendiri dia orang Maluku dia tahu adat Maluku dia keluarganya Maluku jadi dia sendiri menulis itu etnografi itu juga berkembang dan bahkan sekarang netnografi ada lagi karena tidak hanya fisik tetapi sekarang ada dunia digital jadi melihat bagaimana penggambaran gerak-gerak perilaku manusia yang ada di dunia digital dan itu beda lagi tapi kurang lebih seperti ini kira-kira nah ini pada umumnya ini Pak Penceraningrat ini Bapak Antropologi Indonesia satu yang membuka jurusan teknologi di Ugi kurang lebih dia mengatakan bahwa etnografi itu intinya adalah suatu deskripsi lagi-lagi deskripsi kualitatif jadi menggambarkan menjelaskan bagaimana kebudayaan suatu suku bangsa bersifat kualitatif dan subjektif memang karena alatnya atau toolsnya adalah kita karena kita nanti akan harus secara metodologi tinggal bersama objek yang kita terilih jadi bagaimana kita melihat memandang lalu kita menuliskan dan menggunakan kata-kata personal seperti yang tadi contohnya pulau yang sebih atau argonauts jadi asik tulisannya itu asik tapi akademik dan prosesnya induktif jadi bukan kita menggunakan teori yang ada tapi kita melihat yang khusus selalu menjenalisir membuat teori yang ada atau bahkan teori mendukung apa yang ada yang kita dilakukan nah minimal ada 9 unsur yang wajib dilakukan dalam peneknografi jadi kalian harus bisa menggambarkan minimal 9 tapi ini etnografi zaman takun sekarang udah agak berubah jadi gak harus menurut 9 karena juga udah semuanya udah campur kayak saya orang Jawa juga udah ada di Paris jadi udah batas-batas itu juga udah campur tapi minimal 9 elemen ini bisa kalian gunakan untuk meneliti kasus yang ada contoh saya kejahatan mungkin kejahatan itu dalam kasus saya itu kekerasan ada konflik ada segala macem jadi kira-kira dari 9 hal ini mana yang akan saya dalami dalam penelitian desa saya itu salah satu bunyi siran di Paris seperti itu jadi ada seperti konflik pasti saya akan menalami tentang sistem kepercayaan religi organisasi sosial sistem mata pencaharian tapi kalau misalkan kayak kesenian gitu kan agak mungkin penting tapi gak terlalu menjadi hal yang akan karena saya bukan untuk motif tarian tapi mungkin itu akan berguna juga nanti oke jadi itu kurang lebih etnografi apa dan bagaimana makanya saya menggunakan itu dan memang sangat berguna sekali dalam lab geografi disini juga jadi ada empat tahapan yang saya lakukan atau pada etnografi penelitian melakukan yaitu pertama identifikasi masalah dan sampel fokus area penelitian lalu pembuatan timeline pengumpulan data baru abis itu laporan lapangan analisis nah balik lagi karena memang harus kalian tinggal di lapangan atau minimal itu bersama-sama di satu lokasi yang sama itu tidak apa kalian harus tahu siapa yang kalian teliti jadi kalian contoh seperti saya saya ada di Kulau Sera Maluku otomatisnya harus membaca dulu literatur atau membaca apapun yang berkaitan dengan masyarakat Maluku terlebih suku yang saya titik yaitu Alifuru nah ini sangat menarik sekali dan penting sekali karena kalian akan tinggal di mana karena saya adalah fokusnya pedesaan jadi saya harus tahu bagaimana kira-kira struktur masyarakat desa berbeda dengan misalkan di urban atau di kota jadi hal-hal penting ini harus kita lakukan biar kita tahu bagaimana kita bertindak dan berbicara kepada masyarakat Maluku ini penting sekali karena contoh misalkan waktu saya di pelitian awalnya Satuan Tropologi sama Mas Haji di Pulau Riau saya pakai kemeja hal contoh kemeja ketika saya wawancara masyarakat kalau itu hasilnya berbeda dengan saya menggunakan kaos karena kemeja ini sangat intimidatif buat dia jadi hal-hal penting seperti ini dan pertanyaannya juga apa itu sangat penting kalian harus tahu jadi sebelum tahu kalian harus tahu siapa dan apa lalu untuk supaya bisa agak lebih melihat pola yang lebih luas contoh ini ada peta Pulau Seram karena saya sedang menikuti tentang transformasi garis-garis politik dan konfliknya itu saya mengambil sampel setiap kabupaten itu dua desa yang berkonflik jadi di kabupaten Maluku Tengah saya ambil dua di Seram bagian barat saya ambil dua di Seram bagian timur sambil dua dan ini peta politiknya ini kurang lebih antara etnik yang ada di pesisir dengan etnik yang ada di pegunungan jadi harus imbang jadi satu pegunungan satu pesisir satu pegunungan satu pesisir jadi hal-hal jadi hal-hal inilah yang akan nanti juga penting untuk kalian bisa menghasilkan data atau hasil pengetahuan kalian dan bagaimana selain dari ini asib juga harus penting contoh saya kan melihat transformasi garis ya kayak waktu jaman kolonial kalau Seram itu cuma dibagi dua jaman Belanda Seram Barat Seram Timur lalu waktu pas ke Indonesia dibagi cuma satu kabupaten lalu ke tengah lalu pas ke reformasi itu dibagi tiga lagi dan ini agak sedikit saya teliti dan jadi konser saya di teksis yang ini yaitu bagaimana masyarakat semakin terfragmentasi sekaligus lokasi dan daerah kita semakin terfragmentasi ini kaitannya dengan juga persatuan kita sebagai apa nah ini pembuatan tampilan penting kenapa karena saya bilang bolak-balik kalian harus tinggal minimal ini reseknya nih fotografi itu agak lama sebulan lah di lapangan biasanya sebulan itu sudah sangat cepat ini sama ini digunakan untuk kalian tahu apa yang kalian lakukan dan supaya kalian gak stress karena kalian ada di lapangan jadi jangan bayangin setiap hari penelitian gitu ya jadi ada dua hari kalian konservasi kalian melakukan apapun lalu kalian makanya penting banget buat planning atau realisasi sebuah terutupi lapangan biar kalian juga gak stress biar kalian juga punya punya rasa yang happy untuk terus melakukan di 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 metode ini karena sekali anda stress sebagai peneliti itu nanti juga menghasilkan data yang sangat subjektif dan sangat dilek sekali nah jadi dalam penelitiannya ini kita mulai masuknya jadi begitu udah identifikasi masalah siapa dan apa kita masuk ke lapangan nah standarnya itu ada tiga cara pengumpulan informasi yang saya akan sharing tips dan trick yaitu ada penggunaan pengumpulan data informasi dengan FGD atau focus discussion jadi kalau etnografi lama itu kalau harus seminggu pertama kalau di kampung harus jalan segala macam capek kan jadi FGD ini salah satu yang sangat efektif kalian kumpulkan minimal 10 warga dengan 10 layer masyarakat yang berbeda contoh kepala desa ada kepala adat ada masyarakat biasa ada pemuda kalian kumpulkan sekaligus kenalan saya dari mana mau penelitian di sini satu bulan itu pasti udah ngegosip di kampung abis itu jadi kalian gak usah jalan-jalan abis itu permisi saya gak usah pasti udah udah satu kunci kalian udah akan dikenal di kampung yang sangat cepat lalu terkait dengan konflik yaitu FGD ini sangat penting untuk mendapat gambaran besar pemetaan aktor dan organisasi sosial jadi bagaimana kalian nanti bisa meminta gambar contohnya ada gambar masyarakat ada organisasi-organisasi di kampung yang paling dekat dengan masyarakat sampai yang paling jauh sama masyarakat nanti kalian bisa lihat disitu juga dinamika wawancaranya mungkin ada yang mau ngomong tapi jadi takut gara-gara kepala desa itu ngomong misalkan contoh jadi sudah terlihat bagaimana hubungan-hubungan relaksi aktor yang ada di kampung itu tersebut dan paling penting juga sebagai tips biasanya kalau terkait dengan isu kekerasan atau konflik yang ingin kalian tahu atau sensitif jangan mau tinggal di tempat kepala desa karena biasanya kepala desa itu kan rumahnya paling enak ada listrik ada fasilitas tapi ketika biasanya tinggal di kepala desa itu kalau kalian wawancara ke tempat lain itu pada nolak atau pada takut ngomong karena kalian dianggap perwakilan dari kelompok elit atau kelompok yang kepentingan jadi biasanya tipsnya kalian bisa tinggal di tempat warga biasa saja biar kalau kemana-mana jadi netral jadi dengan FGD sekaligus observasi langsung lalu setelah udah punya gambaran umum kalian baru dalami apa yang kalian inginkan contoh seperti saya saya ingin tahu konfliknya seperti apa berarti saya wawancara kepala adat ini konfliknya adat dimana sih terkait teritori itu apa sih nah ini kalian wawancara mendalam itu tidak sekali dua kali tapi berkali-kali dan asiknya tografi ini kalian wawancaranya itu sambil melakukan aktivitas mereka jadi kalian bisa dapat informasi yang asik banget jadi gak intimidatif menggunakan rekaman tapi biasanya kalau rekaman itu juga sangat intimidatif berbeda sama informan kayak di kota ya atau mungkin pilih ya pakai mic atau rekaman itu gak apa-apa tapi kalau untuk biasanya orang rural bagian rural yang saya pilih itu lebih baik menggunakan ballpen atau tas buku saja gitu biar wawancaranya itu mendalam mereka juga asik mendapatkan data yang banyak konfliknya tentang apa dan ini ada salah satu contoh saya kasih ini setelah kalian wawancara kalian tulis ketik di komputer dengan format seperti ini kalau dulu kan pakai buku gitu kan kayak catat Marco Pulu gitu kan ini gak usah ini ada format ada temanya jadi kalian punya katalog jadi kalian akan akan punya katalog jadi kalau kalian saya mau nulis tesisnya ngomongin sejarah adat berarti langsung langsung ada nama dokumennya siapa temanya apa ininya apa jadi enak banget kayak katalog gitu jadi ini membantu kalian untuk bisa langsung mendapatkan hasil yang menarik dan setelah itu hasil itu dikumpulkan lalu seperti saya saya menerima ini inilah salah satu contoh hasil dari laporan atau hasil lapangan saya jadi saya menggunakan aplikasi akjis tapi itu nanti lagi mungkin akses itu jadi pemetaan geografi saya menggunakan aplikasi saya super impus peta tradisional peta masyarakat peta perusahaan jadi begitu garisnya semua berantakan nah itulah peta konfliknya dan itu ada peta imigrasi di sebelah kiri itu migrasi dari mereka berjalan mereka dari mana saja tindahnya jadi dari peta-peta ini saya menggambarkan peta ini titik-titik ini menggunakan metode penulisan dan gaya etnografi jadi kartografi yang dibungkus penjelasan dengan etnografi jadi saya menggambarkan alifuru yang terlupakan judulnya atau dua tombak dan alifuru berperang jadi asik banget orang yang baca juga asik dan dalam sekali holistik jadi konfliknya gak sebatas hanya ekonomi sosial tapi juga ternyata ada sisi-sisi lain atau mungkin malah bisa menjawab melengkapi kriminologi yang dianggap kriminologi itu adalah kejahatan mungkin bagi saya atau antropologi atau geografi itu bukan kejahatan tapi itu adalah suatu bentuk hal yang positif memang kekerasan itu harus dilakukan untuk melakukan identitas contoh ya misalkan tapi itu contohnya seperti itu jadi asiknya metode itu adalah gaya penulisan yang juga enak kalian itu untuk berkenalan jalan-jalan lalu dokumentasi itu penting dan yang ketiga kalian bisa mempunyai data yang sangat dalam dan bisa menjelaskan tidak hanya terpaku atau gaya akademik gitu ya gaya angka-angka seperti itu lalu kelemahan keunggulan ya jadi kira-kira kelemahannya itu tadi saya bilang waktunya lama habis itu kurang berperan dalam masalah sosial cepat ini artinya makanya jarang dilirik sama pemerintah kayaknya gini nih kayaknya kalau penelitian menggunakan etnografi agak kurang dilirik karena membutuhkan waktu minimal agak lama sebulan beberapa minggu lalu cenderung memotret dalam satu kurung waktu tertentu jadi etnografi itu memotret keadaan masyarakat atau kelompok itu menggambarkan di kurung waktu tertentu mungkin nanti ini bisa ditebalkan oleh Truli karena dia akan mengatakan historis ya mungkin akan dilengkapi nah keunggulannya tadi saya bilang lebih dalam lebih tebal lebih dalam lebih tebal itu apa sih artinya lebih tadi saya bilang menjelaskan suatu konflik atau suatu hal itu seperti novel gitu ya panjang lalu tidak membosankan dan indah contohnya juga kayak tadi bukunya Levisos dengan kata-kata yang sangat provokatif dan sangat metaforik gitu ya lalu holistic atau flexible analisisnya jadi bukan dalam arti ingin menguji teori tapi ingin malah membantah atau malah membuat jadi mungkin itu kira-kira sekilas penelitian saya sebagai geograf di Sorbon ini asik banget karena juga Indonesia Timur sangat jarang diangkat di sini dan ini salah satu sumber obrolan yang asik bersama teman-teman di lab juga dan literatur Perancis juga banyak melengkapi gak cuman Belanda dulu ya karena dikit-dikit Belanda biasanya kita kan Perancis itu lebih keren lagi lebih banyak lagi oke seperti itu aja saya balikan dulu ke Rinta sebelum lanjut nanti ke Mbak Teruling terima kasih banyak Mas Edo penjelasannya sangat detail ya memang betul kalau kita baca laporan penelitian dengan menggunakan metode etnografi itu kita tidak seperti membaca bacaan akademis tapi lebih kayak baca novel gitu ya mengalir terus dalam dan detail gitu membawa kita seperti ada di tempatnya gitu ya Mas Edo selanjutnya mungkin Mbak Truli punya pengalaman yang berbeda untuk sharing bersama kita mengenai metode etnohistori ya Mbak Truli kepada Mbak Truli waktu dan tempat dipersilahkan halo semua sekali lagi terima kasih banyak kepada Rinta Mbak Tindu dan kawan-kawan di Departemen Kriminologi tidak lupa juga terima kasih kepada Mbak Anissa dan rekan-rekan di IFI Jakarta yang sudah menyelenggarakan perkara ini kalau tadi Edo sudah berbagi mengenai teori dan teknis dari metode etnografi saya akan lebih kepada pengalaman pribadi saya berkenalan dengan metode etnografi seperti tadi juga sudah diceritakan oleh Rinta dan Edo bahwa saya saat ini sedang S3 di Perancis bidang studinya sejarah tapi sebetulnya latar belakang saya adalah kriminologi jadi saya saya sulit untuk mengatakan bahwa saya ini sejarawan dan di etnografi sendiri saya bisa katakan bahwa saya ini etnograf pemula karena tidak punya pendidikan khusus etnografi atau antropologi begitu ya ketika saya melanjutkan studi saya S3 di Perancis saya bertemu dengan pembimbing saya sekarang ini Nathalie Kelaye dan Remy Madinye dua-duanya ini sejarawan sehingga kemudian saya tercebur ke dalam bidang studi sejarah begitu walaupun fokusnya tetap sama ya pemenjaraan begitu tetapi karena Pak Remy ini beliau ini juga fokus kajiannya mengenai agama jadi kami kemudian sepakat bahwa topik saya untuk S3 adalah agama dan penjara begitu mungkin kita bisa masuk ke slide selanjutnya oke jadi sebelum kita masuk ke konten saya akan jelaskan dulu secara ringkas poin-poin apa saja yang saya mau bagi pada hari ini dengan kawan-kawan pertama saya akan menjelaskan apa sih topik saya topik penelitian saya kemudian juga bagaimana saya berkenalan dengan metode etnografi kemudian mengapa sumber lisan itu memainkan peranan yang penting dalam penelitian saya dan kemudian dengan berjalannya waktu saya juga melakukan beberapa kekeliruan di lapangan dan tentunya juga mendapatkan pengalaman berharga yang akan saya bagi sebagai catatan penting dengan kawan-kawan dan terakhir kelebihan dan keterbatasan metode etnografi ini dalam penelitian saya karena bisa saja pengalaman orang lain kan berbeda ya dengan yang saya lakukan oke lanjut apa sih sebetulnya yang saya kaji sekarang ini jadi tadi seperti saya juga sudah jelaskan bahwa saat ini saya fokus pada agama dalam penjara dan tentunya pertemuan saya dengan topik ini tidak serta-merta dari S1 saya fokus ke soal pemenjaraan dan kemudian dengan berjalannya waktu fokusnya itu menjadi semakin lebih apa ya precise begitu ya dan saat ini saya mencoba memahami bagaimana sebetulnya kita bisa paham debat agama dan politik di Indonesia melalui kehidupan di dalam penjara begitu jadi seperti kita sudah tahu ya bahwa di bawah pemerintahan Presiden Soeharto lembaga-lembaga keagamaan dibukakan pintu untuk memainkan peranan penting dalam kehidupan di dalam masyarakat kita juga termasuk dalam lembaga pemasyarakatan nah inilah yang kemudian saya jadikan fokus bagaimana program pelayanan dalam studi saya gereja gereja untuk tahanan ketika saya mengajukan draft saya untuk pertama kalinya kepada para pembimbing saya tentunya dengan kebiasaan di kriminologi mungkin nanti juga Rinta atau Mbak Tindu bisa berbagi atau kawan di kriminologi lainnya kita kan selalu dituntut untuk punya teori jadi teori apa sih yang akan kita gunakan sebagai pisau untuk menganalisa sebuah kasus dan umumnya kan itu kasus-kasus yang aktual nah ketika saya mengajukan draft saya kepada pembimbing ketika mereka sudah baca komen mereka pertama kali adalah tanggalkan itu semua teori lepaskan semua hapus angkat dari tulisan fokus sama data temukan data yang diarsip dan dokumen tentunya ini bisa kita pahami karena mereka berdua ini kan sejarawan begitu nah selain itu juga saya diminta untuk menentukan sebuah periode waktu apa sih yang saya ingin angkat yang ingin saya ingin angkat tepatnya ingin saya sorot ingin saya highlight di situ kemudian kita sepakat yang saya mau sorot adalah periode dari tahun 1965 sampai 1981 kenapa 1965 karena pada tahun inilah menjadi titik perubahan landscape sosial politik dan budaya masyarakat Indonesia termasuk juga dalam program-program di dalam lembaga pemasyarakatan oke lanjut karena tadi para pembimbing saya meminta saya fokus kepada data yang bisa ditemukan melalui arsip dan dokumen saya kemudian berusaha untuk menemukan arsip dari sana sini sehingga pada satu waktu saya menemukan diri saya seakan-akan tersesat dalam tumpukan data ini terus saya bingung ini bagian apa yang harus saya lakukan dengan data-data ini saya mau fokus tapi saya sudah teranjur penggelan di dalamnya nah kebetulan di kampus saya EHES dan lab saya ITUKAS banyak antropolog dan kemudian kolega-kolega saya di Altersi juga antropolog jadi saya banyak dikelilingi oleh antropolog termasuk kawan baik saya Edo disini dia juga antropolog kemudian kita ngobrol-ngobrol kita diskusi kita berbagi kesulitan kita dalam penelitian begitu kemudian mereka menceritakan metode mereka nah tadinya saya skeptis gitu metode etnografi itu kan antropologi jadi bayangkan saya ini latar belakang pendidikannya kriminologi tercebur di sejarah terus kalau saya pakai metode etnografi apa enggak PR ya gitu loh apa enggak semakin bingung gitu loh nantinya tapi kemudian saya dijelaskan lagi bahwa etnografi itu sebetulnya sebuah metode gitu loh metode lintas ilmu dimana kita diajak untuk mengobservasi ini yang menarik mengobservasi jadi kita bukan menunggu datang bukan hanya mengumpulkan data tetapi terjun bebas ke dalam sebuah komunitas dalam waktu tertentu untuk melakukan observasi nah ini yang saya temukan amat sangat menarik gitu dan satu lagi masukan berharga dari kawan-kawan saya antropolog itu adalah ketika kita terjun bebas ke dalam komunitas itu kita menanggalkan semua penghakiman dan pengandayan jadi udah gak usah ada asumsi apa-apa terjun observasi begitu nah jadi ketika saya melakukan karena sejarah bagaimanapun juga kita harus melakukan inventaris data arsip dan dokumen ketika saya menggunakan metode etnografi pada saat yang bersamaan hal ini membantu saya untuk mengisi puzzle-puzzle yang tidak saya temukan atau mungkin memang tidak ada atau memang karena arsip itu dibuat oleh kelompok tertentu oleh kepentingannya sehingga kemudian apa yang saya temukan di lapangan metode etnografi ini bisa memperkaya data temuan saya melalui arsip dan dokumen begitu satu hal lagi yang menarik ketika kita melakukan observasi dan kita tinggal lama dengan komunitas itu tinggal itu tidak harus selalu tinggal satu atap tetapi berinteraksi dalam waktu panjang seperti tadi Edo sudah jelaskan memakan waktu yang lama ada beberapa hal juga yang mereka bagi tidak hanya cerita atau informasi tetapi juga memorabilia nah disini menariknya juga bahwa benda-benda itu ternyata juga bisa melengkapi data-data arsip bagaimana benda-benda yang mereka miliki sewaktu kepenjaraan sewaktu hidup dalam penjara entah itu gelas entah itu alat musik bahkan ada catatan-catatan bahkan ada alkitab dengan coretan-coretan tulisan-tulisan di dalamnya itu bisa melengkapi data-data yang tidak saya temukan di dalam arsip oke lanjut mengapa sumber lisan jadi disini memang hubungan dengan informan itu dibantu dengan ritme keheningan artinya waktu yang dihabiskan secara perlahan untuk mengobservasi demi memahami apa yang terjadi dalam komunitas tersebut jadi kita tuh harus meluangkan waktu untuk bisa memahami ikatan diantara aktor-aktor tadi kan Edward juga sudah bilang ada pemetaan aktor-aktor ikatan antara aktor-aktor di dalamnya misalnya disini ikatan antara institusi agama dengan tahanan tahanan dengan keluarganya institusi agama dengan keluarga tahanan misalnya masyarakat juga ketika tahanan keluar dari penjara begitu ya itu itu kita diajak apa namanya memahami melampaui apa yang tertulis dalam arsip dan dokumen jadi kita diajak juga untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data melalui wawancara supaya kita bisa mengeksplorasi hal-hal yang tersembunyi atau tidak kita temukan di dalam arsip dan dokumen begitu lanjut nah dengan perjalanan riset saya di lapangan ya itu tadi karena saya sebagai etnograf pemula tentunya saya juga melakukan kesalahan-kesalahan di lapangan begitu ya misalnya mungkin tadi di fotonya Edo belum terlihat ya tapi kan ada kalanya juga etnolog-etnolog itu di dalam foto maupun dokumenter gitu ya kita lihat mereka berpakaian seperti komunitas yang sedang diobservasi melakukan ritual bersama yang saya pikir mereka menjadi bagian menjadi satu dari komunitas tersebut begitu loh ternyata itu salah itu asumsi yang salah bahwa sebetulnya kita tidak diwajibkan untuk menjadi bagian itu memang kita terjun bebas masuk ke dalam komunitas itu berinteraksi dengan anggota-anggota di dalam komunitas tersebut tetapi bukan berarti kita kemudian jadi bagian dari komunitas itu begitu loh kesalahan lainnya yang saya lakukan adalah ketika turun lapangan saya sudah dengan perangkat-perangkat ide perangkat-perangkat hipotesa kesimpulan yang ada di dalam kepala saya jadi ketika saya turun di lapangan saya sudah apa ya sudah ada harapan terhadap data-data yang saya temukan ketika saya wawancara orang saya sudah berpikir ini pasti jauhannya seperti ini gitu loh ternyata enggak karena kan setiap orang punya pengalaman yang unik yang berbeda-beda begitu loh jadi itu dia kesalahan saya adalah saya sudah menentukan kesimpulan saya sudah mengeneralisasi dan satu lagi juga bahwa apa ya mengenai pengaturan jadwal ya gitu loh saya sudah tentukan misalnya hari pertama dengan A dan B hari kedua dengan C dan D padahal tadi Edo juga sudah jelaskan ada hari-hari dimana kita observasi aja begitu loh dan memang untuk melakukan wawancara mendalam itu memakan waktu jadi kita dituntut untuk fleksibel juga di lapangan mengenai pengaturan jadwal itu tadi jadi yang tadi Edo bilang sebulan itu sudah singkat sekali cepat sekali ya karena kita harus siap juga bisa jadi awalnya kita rencana sebulan bisa jadi tiga bulan oke lanjut nah dengan kesalahan di lapangan tersebut dengan perjalanan riset saya itu ada beberapa hal penting juga yang saya dapatkan pertama adalah kita perlu melakukan pemetaan relasi-relasi sosial nah seperti tadi juga Edo sudah bilang misalnya ketika kalau nginep di rumahnya kepala desa nanti untuk wawancara warga jadi sulit gitu itu juga yang yang terjadi ya dalam penelitian saya ketika saya wawancara dengan A saya mau wawancara dengan B ternyata B punya konflik dengan A dalam kehidupan pribadi mereka jadi saya jadi saya ada kesulitan untuk bisa melakukan wawancara mendalam dengan B karena dia sudah tertutup terlebih dahulu menganggap saya berkubu dengan A misalnya begitu nah hal penting lainnya juga yang saya dapatkan adalah membangun relasi membangun kepercayaan dan untuk itu memang perlu komitmen pribadi komitmen pribadi kesediaan waktu kesediaan tenaga kesabaran begitu karena membangun relasi itu kan tidak bisa dilakukan dalam waktu semalam tapi bisa kita harus bertemu bisa lebih dari dua kali bisa lebih dari tiga kali tergantung dari orangnya begitu selain itu juga perlu lebih peka menjaga kepekaan kita begitu ya karena kadang-kadang kan ada isu yang sensitif jadi tidak bisa dibicarakan begitu saja begitu kan kita harus cari jalan untuk bisa mengelaborasi pertanyaan kita dan kita juga ingat bahwa narasumber juga punya traumanya sendiri nah ini yang kita juga harus hati-hati jangan sampai justru kita menanyakan pertanyaan karena itu tadi kita mikirnya yang penting kita dapetin data gak bisa seperti itu kan misalnya dalam kasus pelecehan seksual kan tidak mungkin kita serta-merta bertanya kepada narasumber jadi diapain aja waktu itu kan gak mungkin jadi itu juga yang harus dijaga kepekaan dan tidak memaksakan narasumber untuk menjawab dan segala lagi yang dilakukan dalam metode etnografi ini adalah observasi terjun ke dalam komunitas itu dan mengamati jadi bukan hanya mengumpulkan tapi kita datang ke sana kita terjun ke dalamnya begitu oke lanjut dengan perjalanan waktu saya jadi bisa melihat apa kelebihan dan keterbatasan metode ini dalam penelitian saya begitu ternyata dengan membangun relasi membangun kepercayaan kemudian melakukan wawancara mendalam dan berinteraksi dalam jangka waktu panjang saya bisa mendapatkan penjelasan yang rinci bahkan menggambarkan fakta-fakta yang ada begitu dia juga bisa membantu memberikan informasi pada tingkat yang berbeda dari pribadi dari masing-masing aktor kemudian keluarga mereka lingkungan institusi agama dalam hal ini dan satu hal lagi yang saya rasakan adalah karena dengan hubungan yang apa ya bisa dikatakan personal ini mereka juga membagikan sudut pandang subjektif yang unik dan itu memberikan wawasan tentang bagaimana sebetulnya dampak psikologis berdasarkan pengalaman dari masing-masing narasumber nah inilah yang kemudian membantu saya mengeksplorasi kesenjangan antara memori kolektif dan narasi individu mengeksplorasi kesenjangan antara arsip dan dokumen dengan narasi individu begitu walau begitu kita juga tetap perlu berhati-hati karena ada kalanya akibat apa ya wawancara yang mendalam itu kemudian juga kumpulan wawancara dan data harus cross-check dengan arsip dan lain sebagainya kadang-kadang kita juga sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah begitu ya apalagi kalau kalau sumber lisan itu kan dia ya seperti itu tadi sudut pandang subjektif yang unik begitu kan berarti juga ada kalanya kita berhadapan dengan ingatan yang bias begitu karena dengan berjalannya waktu bisa saja ingatan terhadap sebuah peristiwa itu kan berubah begitu nah disinilah saya juga berhadapan dengan karya kreatif dari ingatan dalam tanda kutip ya kadang-kadang ada mungkin narasumber yang melebih-lebihkan atau bahkan menyensor atau bahkan imajiner begitu dan itu bisa kita pahami karena mereka masing-masing punya traumanya begitu jadi perlu digarisbawahi bahwa sumber lisan itu juga bisa menjadi sumber yang rapuh oleh karena itu perlu kita melakukan crosscheck dengan data dari sumber-sumber lainnya saya pikir itu dulu mungkin nanti kita bisa perdalam dalam tanya jawab saya kembalikan kepada Rinta dan terima kasih kepada Edo yang sudah membantu saya men-share PPT terima kasih banyak Mbak Truli atas pengalamannya yang sudah dibagi kepada kami mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya karena kita sudah masuk sesi question and answer atau tanya jawab barangkali ada yang mau share juga pengalamannya atau kendalanya yang mau ditanyakan ke Mbak Truli dan Mbak Edo mungkin ada yang sedang melakukan riset mungkin ada yang bingung di bagian mana terutama tadi kalau saya pada penjelasan Mbak Truli bagaimana sih kita membedakan ketika kita sudah terjun ke komunitas itu bagaimana kita membedakan kita masih objektif atau tidak itu kesulitan sepertinya ya karena kadang-kadang kalau kita sudah terlalu intens kenal berteman dan lain sebagainya jadi agak blur di area-area itu gitu tapi mungkin teman-teman yang lain ada yang punya pertanyaan silahkan jika ingin bertanya bisa menggunakan feature raise hand di zoom masing-masing atau menuliskan di kolom chat silahkan langsung diketik di kolom chat saya buka pertanyaan untuk tiga orang penanya dulu mungkin ya tiga orang penanya dulu silahkan raise hand atau mengetik di kolom chat tadi Mbak Truli kalau berangkat dari yang saya tanya area-area yang membingungkan antara objektif atau enggak ini gimana Mbak Truli solusinya itu dia yang kadang-kadang karena kita sudah ya itu ya metode etnografi bisa dikatakan itu kelebihan tapi juga bisa keterbatasan kita harus hati-hati saking kita terjun bebasnya kita sampai tenggelam di dalamnya sampai ya itu tadi kita tidak tahu lagi apakah kita objektif atau tidak nah disini yang saya pelajari adalah ada kalanya kita juga perlu di attach gitu loh di attach itu menjauh sedikit keluar dari dari situ gitu menjauh sedikit dan kemudian untuk melakukan re-attach ketika kita mau kembali begitu itu membantu setidaknya untuk menjaga objektifitas semoga bisa menjawab ya Rin baik terima kasih Mbak Truli saya lihat di kolom chat ada pertanyaan dari Mas Boy atau Pak Boy ini silakan Galaxy A03 Core di kolom chat jika bisa menggunakan mic-nya silakan bisa langsung bertanya atau mungkin jika tidak bisa pakai mic bisa diketik silakan baik terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebelumnya perkenalkan saya Boy Kebaru di Manoko Papua Barat terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saudara moderator disini saya tertarik dengan moderator penyaji materi pertama tadi ada berapa poin yang disampaikan dengan metode etnografi disini saya kebetulan latar belakang saya juga kuliah di antropologi di Manoari oleh sebab itu yang saya mau share disini mungkin nanti diawali dengan ada sedikit cuplikan kisah singkat kemudian nanti mungkin di belakangnya ada pertanyaan begitu dalam hal ini saya kebetulan di Papua terus saya orang asli Papua terkait dengan ada ini yang tadi ini tentang krim 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 itu tentang konflik dari konflik ini saya mau berangkat ini mau cerita misalnya ada di Papua sini itu misalnya kasus tentang tindakan rasisme yang waktu itu di tahun 2019 di situ ada tindakan tindakan oleh pemerintah kemudian ada orang mengamuk lalu pemerintah melakukan tindakan karena dianggap melanggar aturan mereka ditahap dalam konflik kalau kita belajar lebih jauh konflik tidak semata-mata itu mungkin karena ada aspek lain mungkin pembelan terhadap diri atau tertengung oleh sebab itu saya ini dari situ mau bertanya untuk medam apa saudara penyim materi yang pertama saya terlut sekali senior antropologi kita berbeda universitas tapi kerabat antrop tetap dekat disitu kalau berarti ini kami bisa menulis tentang punya tanah terutama dengan hak-hak yang terjadi dilanggar di Papua itu seperti apa karena di sisi lain kami dikekang begitu mau bersuara jadi salah terus kalau bersuara juga salah kalau tadi pasti kakak dia paham lebih tentang dari teorinya cara ada yang namanya survival dan apa adaptasi adalah misalnya orang yang dalam konteks adaptasi luk atau manusia dalam baik Pak Boy mohon maaf sinyalnya agak terganggu tapi kita sudah tangkap tadi ya maksud pertanyaannya ya garis besar pertanyaannya mungkin bisa direspon langsung oleh Mas Edo jadi memberikan tips-tips nih untuk Mas Boy dalam melakukan risetnya halo salam kakak Boy ini dari Papua ya saya di Maluku saya waktu di Papua cuma sampai ke Kaimana tapi belum jauh lagi ya jadi memang yang sangat menarik etnografi ini harus digunakan sebagai metode sosial Indonesia karena memang cidikas masyarakat kita itu multi-kultural bukan majemuk ya berbeda jadi apalagi kasus-kasus kayak kasuistik seperti yang Kak Boy bilang itu menjadi konsep utama yang etnografi bisa menjelaskan mungkin kalau misalkan lebih untuk ke tips atau triknya mungkin bisa lebih ke auto-etnografi itu karena Kak Boy orang Papua langsung jadi bisa langsung menulis sebagai orang Papua untuk mengkritisi bahkan sebagai kritik itu juga sekarang sudah mulai berkembang dan bisa dan makanya merajut atau ada etnografi dan dilengkapi oleh seperti Ruli jelaskan etnohistoris itu berguna untuk menyambung sejarah Indonesia yang sempat terlepas antara timur dengan barat yang sehingga terjadi hal-hal yang diskriminasi segala macam dan itu sangat baik sekali untuk menggunakan etnografi karena Kak Boy juga antropologi Manakwari salam buat terabat ya ada Belingurah di situ ya ada Pangurah juga di situ ya di Manakwari mungkin menjawab tidak Kak Boy cukup lah ya kira-kira bagaimana Kak Boy rasanya cukup menjawab Mas Edo jadi bisa pakai auto etnografi tadi ya karena Mas Boy juga orang sana bukan orang dari luar Papua terima kasih Mas Edo atas responnya selanjutnya ada pertanyaan dari maaf ada yang raise hand Profesor Mustafa Profesor Mustafa ini dari Departemen Kriminologi silahkan Prof. Mus jika ingin ada yang ditanyakan terima kasih saya menyampaikan apresiasi ke Edo dan Trulik sudah memberikan apa namanya wawasan tentang bagaimana etnografi dilakukan tadi ada pertanyaan dari Arindita persoalan objektivitas yang barangkali yang perlu diingat pertama penelitian etnografi meneliti subjek kalau objektivitas itu meneliti objek apa kata objek ini sekarang kata subjek apa kata mereka tentang kebenaran jadi bukan konstruksi yang sudah dibuat oleh peneliti seperti penelitian kuantitatif sudah dibuat konstruksinya apakah objeknya ini sesuai dengan kriteria atau tidak jadi dari awal sudah harus menyandari bahwa yang diteliti adalah subjek itu yang pertama kemudian mungkin lebih relevan bertanya bagaimana kita meyakini validitas dari data nah ini yang tidak kalah pentingnya artinya begini ketika kita memperoleh informasi dari seorang narasumber atau informan jangan langsung dipercaya sebagai kebenaran mutlak pada kesempatan lain kita tanya ulang atau barangkali dalam obrolan orang lain menyebut hal itu oh saya dulu pergi sama si A kemana ketika ketemu sama si A dia bercerita hal yang sama oh ya berarti ini informasinya saling menunjang jadi ini yang butuh apa ya kepekaan sama memori yang tinggi untuk menghubungkan informasi satu dengan informasi yang lain saya penelitian saya untuk skripsi sebetulnya juga bisa disebut sebagai etnografi saya berada di lapangan partisipasi observasi selama sembilan bulan penuh per menit per detik saya bekerja di kapal mengamati kehidupan kapal bagaimana agar saya tidak bias nah ini bias saya menjaga jarak tidak berteman dengan mereka secara akrab tertentu tapi saya harus bergaul dengan semua yang saya ingat dari pemimbing saya Al-Mahum Prof. Farsha Batyar beliau mengatakan jangan mempengaruhi data penelitian saya tentang pelacuran ketika masuk pelabuhan tidak ada pelaut yang mau pergi ke tempat pelacuran saya tidak boleh ngajak saya pasif bertanya mau kemana mau ke sana boleh tidak ikut jadi bukan saya mengajak tapi saya mengikuti karena saya observer peneliti bukan pelaku kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang apa adanya dari mereka tetapi Anda tahu kalau penelitian tentang pelacuran yang diomongin hal-hal yang berhubungan dengan alat vital itu tadinya saya tulis apa adanya disebut apa adanya saya tulis dalam laporan apa adanya Al-Mahum Prof. bahasa ketawa ini benar tapi tidak 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 dalam bahasa benar tapi tidak benar apa ya bahasa indonesia benar tapi tidak 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 tepat akhirnya disensor kata-kata tadi yang vulgar disensor walaupun tetap makna dari kata-kata tadi harus diungkapkan ini yang menariknya bagaimana kita bisa mengungkapkan apa terjadi kemudian kalau pada umumnya mahasiswa Indonesia ketika melakukan penelitian yang punya dikategorikan sebagai peningkatan kualitatif juga termasuk etnografi kemudian analisa analisa dilakukan dengan reduksi data ngerti tidak reduksi data itu tadi itu memberikan contoh model membuat kartu-kartu kalau dulu sebut kartu gitu kan yang di dalam data komputer tanggal sekian wawancara dengan sebegian gambaran tentang situasi ketika wawancara isinya nah itu kan ada file name-nya ketika menulis isu tertentu diseleksi seleksinya itu bukan dalam rangka mereduksi datanya tidak dipergunakan datanya itu sebanyak mungkin barangkali ketika menulis tidak terlalu diperlukan tidak tidak relevan dengan isu yang mau ditulis nah itu kemudian direduksi bukan dalam arti kemudian tadinya 10 menjadi 8 itu kan kemudian bisa menjadi maknanya menjadi keliru bukan seperti itu sebetulnya tapi mengkategorisasi menstriksi yang relevan dengan isu yang mau dibahas dan semua isu yang relevan ya harus dibahas kalau tentang sejarah kata kan ada kata sejarah sejarah itu banyak sekali sub apa temanya gitu nah ketika tema itu tidak terlalu relevan dengan bagian itu itu disisikan dulu jadi saya hanya-hanya sekedar mendukung mensupport dan kemudian menambahkan beberapa informasi yang barangkali berharga bagi peserta sekalian terima kasih terima kasih banyak Prof. Mustafa kita dapat tambahan ilmu ya dari Prof. Mus tadi dari apa yang dipaparkan Mas Edo dan Mbak Truli ditambahkan dilengkapi oleh Prof. Mus barangkali tepatnya Prof. Bekas terima kasih Prof. Mus selanjutnya di kolom chat ada yang bertanya dari Siani Siani dari UNF ingin bertanya pada pembicara pertama yaitu Mas Edo untuk penulisan dan pelaporan etnografi apakah memang gaya penulisan selalu merujuk pada definisi alur penelitian yang dikemukakan spreadly mungkin dari domain taksonomi analisis komponen dan sampai ke tema budaya ataukah kita bisa menulisannya secara bebas namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip etnografi terima kasih Bu Siani atas pertanyaannya untuk Mas Edo ya pertanyaannya silakan Mas Edo jika ingin direspon ya mungkin ini anak kontropologi memang harus rigid pada awalnya tetapi mulai sekarang pun juga yang penting terkait dengan visi-visi etnografi tapi kalau misalkan misalkan contoh saya di Perancis saya juga lupa bilang bahwa penting saya namanya Uliye Sebang dia adalah etnoseograf yang ahli di suku Dayak Kalimantan jadi disini juga jangan takut kalau untuk berkuliah karena banyak Indonesianis orang Perancis apa yang terpenting adalah ada dari yang khusus lalu menjadi umum tapi dalam penulisan ada pembuka ada tiga bug biasa ekologi Perancis introduction isi lalu penutup dan yang paling penting itu etat delak itu positioning saya juga antropologi itu rigid dengan teori kerangka teori kalau di pajak malah enggak ada yang penting positioning reasoning mungkin itu juga menjawab penjelasan dari Prof Prof Mustafa saya kata Muhammad tadi bahwa bahkan kalau misalkan di pajak sendiri itu yang namanya salah benar yang terpenting validitas itu bagaimana reasoning dari setiap pelaku kejahatan jadi jangan berpihak misalkan contoh kelompok pegunungan lawan kelompok pesisir terus kita memihak cuman kejahatan dari mereka enggak dua-duanya sama-sama itu nanti di-compile jadi satu hal yang neutral tapi ya yang terpenting prinsip etnografi itu dan yang penting asik aja oke terima kasih mas 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 atas responnya mudah-mudahan membantu busiani dalam melakukan risetnya kepada teman-teman yang lain kita masih ada waktu sekitar 15 menit untuk sesi tanya-jawab silahkan jika ingin bertanya bisa ketik di kolom chat atau menggunakan feature rest hand yang ada di zoom masing-masing mungkin sambil menunggu pertanyaan mungkin bisa di-share sedikit mas Edo dan Mbak Ruli apa sih kendala-kendala melakukan penelitian jarak jauh kalian kan ada di sana lalu ada situasi pandemi juga sementara tentunya tesis disertasinya harus berprogres lalu juga mungkin ada kaitannya dengan penggunaan bahasa asing yang berbeda gitu kan terminologi-terminologi yang kalian harus mungkin translate atau apa silahkan di-share mungkin ada dari teman-teman yang juga lagi cari inspirasi untuk melanjutkan studi S3 S2 atau S3 di Perancis mungkin dari siapa dulu mungkin dari Mbak Ruli boleh oke ya waktu tahun 2020 itu kan kita mulai pandemi semua lockdown bahkan keluar rumah kan juga gak bisa ada rencana untuk turun lapangan gagal semua itu padahal sudah dibangun dari setahun sebelumnya untuk turun lapangan tapi terus saya terpikir gitu gak bisa nih tinggal diam saja gitu dan disini itu kita masih terbantu dengan adanya jaringan internet yang kuat gitu cuma walaupun jaringan internet ini kuat apakah di tempat lain juga begitu itu juga jadi pertanyaan lagi jadi masalah lagi tapi saya coba waktu itu untuk melakukan wawancara via online gitu ada yang saya lakukan via facebook messenger ada yang via whatsapp zoom video call begitu juga bisa gitu dan beruntungnya juga adalah dari kejadian pandemi ini ada arsip-arsip yang tadinya kita hanya bisa akses langsung di tempatnya harus pergi ke sana tapi kemudian ada beberapa institusi yang melakukan digitalisasi ini juga amat sangat membantu ya kalau di saya kendalanya waktu itu seperti itu untuk turun lapangan kalau untuk bahasa saya akui ya mungkin buat kawan-kawan yang ada rencana untuk lanjut studi keluar negeri ke Perancis misalnya di sini komunikasinya bahasa Perancis buat laporannya juga dalam bahasa Perancis sementara kita lakukan wawancara itu karena saya lokusnya di Indonesia berarti pakai bahasa Indonesia atau kalau karena juga sejarah jadi saya juga ke Belanda pakai bahasa Inggris begitu kan buku yang dibaca juga buku bahasa Inggris buku bahasa Indonesia begitu kan jadi terus terang sempat ada apa ya kekacauan juga nih untuk tombol-tombol bahasa di dalam kepala begitu kan nah itu juga yang harus apa ya kita atur juga di situ gitu loh bagaimana caranya menulis laporan dalam bahasa Perancis baca dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia begitu kemudian saya coba negosiasi dengan pembimbing saya jadi Perancis juga tidak sekaku itu lembaga pendidikannya kayak di EHS itu ternyata kita itu diperbolehkan menulis dalam bahasa selain Perancis walaupun sayangnya bahasa Inggrisnya belum boleh begitu ya tapi bisa bahasa Inggris bahasa Cina bahasa Jepang bahasa Spanyol bahasa Itali dan beberapa bahasa lainnya itu sudah boleh begitu akhirnya saya negosiasi dengan pembimbing saya argumentasi mengenai kesulitan saya saya boleh menulis disertasi saya dalam bahasa Inggris walaupun nanti tentunya juga harus ada sekitar berapa persennya itu harus ada dalam bahasa Perancisnya dan tetap presentasinya nanti dalam bahasa Perancis laporan juga bahasa Perancis begitu kemudian dengan surat pengantar dari pembimbing saya ajukan ke kampus dan itu diterima asal ada argumentasi yang kuat terima kasih Mbak Turuli berarti penting banget ya Mbak Turuli kemampuan bahasa kalau tidak salah minimal B2 lebih bagus lagi kalau bisa TA untuk saya waktu itu karena S3 dan DS dimintanya C1 oh C1 ya oke nah Mas Edo mungkin ada pengalaman yang lain silahkan Mas Edo ya mungkin kurang lebih sama dengan Perancis Perancis untuk pemintian lapangan tapi makanya pengaturan jadwal kayak saya makanya di tahun pertama dan kedua saya hajar habis untuk lapangan ambil data apapun itu etnografi ambil yang katanya sampah saya pokoknya saya catat semua pokoknya saya catat semua data lapangan nah tiba-tiba jger aja covid beruntungnya saya punya banyak banget itu sampah yang harus saya organisir jadi memang habis itu menariknya disini yang juga asik itu pemimpin saya itu juga sangat membantu sekali kayak temen gitu rasanya itu bener-bener kayak temen tapi bener-bener temen nongkrong disini itu asik banget jadi beliau kita juga yaudah kalau gitu apa yang bisa kita lakukan kita coba untuk mulai menulis menulis apa yang bisa kita tulis sekarang jadi itu juga satu tips jadi kalau bisa tahun pertama tahun kedua itu hajar habis lapangan jangan ditunda-tunda duduk apapun itu dan habis itu untuk belakang bisa santai nulis di Prancis lalu yang penting juga untuk misalkan kerja bareng ya kan gak bisa fisik ya dan lagi covid ini rasanya itu kan demotivasi demotivasi kayak jatuhnya di rumah terus gitu gak bisa kemana-mana gitu ngetik juga stres gitu kan tapi ada beberapa teknik satunya juga truli juga menggunakan dan juga bareng juga sempat dengan lab dengan temen lab dengan truli juga itu teknik pomodoro jadi kita zooman bareng berapa lama kita ngetik lalu istirahat itu berguna sekali kalau enggak jujur covid di rumah udah ngapain-ngapain stress banget itu juga lumayan agak agak membantu juga teknik-teknik kayak gitu pomodoro kalau bahasa juga penting banget ya untuk bahasa Perancis tapi disini jangan takut karena lebih baik berbicara bahasa Perancis walaupun black ketimbang bahasa Inggris jadi blacknya Perancis tetap oke dan keren banget dan banyak juga dibantu dan banyak hal contoh kayak misalkan saya menggunakan waktu apa waktu penulisan suku gitu ya atau orang asli gitu kan indigenous bahasa Inggrisnya kan saya pakai otokton bahasa Perancis itu otokton tapi saya dibilang profesor kayak ini kamu pakai bahasa Perancis otokton perjemahannya apa indigenous gitu kan emang kamu bukan indigenous katanya kamu kok indigenous nulis indigenous maluku oh iya juga saya juga orang Jawa jadi kayak gitu-gitu itu asik banget ternyata selain dari percakapan bahasa kesulitan Perancis tapi ternyata arti-arti bahasa Perancis itu juga berbeda dan membuat kita berbeda dalam menulis juga menarik banget dari sisi pandang kuliah disini itu aja oke terima kasih mas Edo jadi kita dapatkan data sebanyak-banyaknya jadi waktu pas ke Perancis kita tinggal olah itu itu membantu ya mas Edo ya kalau ketika penelitiannya jarak jauh lalu juga teknik Pomodoro Pomodoro ya ya jadi ngumpul bareng lalu kalau nggak salah ada timingnya gitu ya kapan kita ngetik bareng gitu ya itu memotivasi diri dan memotivasi teman lainnya terima kasih banyak mas Edo atas sharingnya selanjutnya ada yang raise hand Putri Ramadhani silakan Putri mau di kolom chat atau mau langsung silakan ya terima kasih kesempatannya Mbak Rinta Mbak Truli dan Mas Edo terima kasih atas temparannya sangat membuka insight baru untuk kami-kami saya mau sharing dikit aja dan mungkin sedikit bertanya nih ke Mbak Truli dan juga Mas Edo ada satu metode etnografi yang menurut saya menarik gitu saya juga saya juga tahunya dari teman saya yang kuliah antropologi dan dipraktikan saat meneliti tentang bagaimana remaja mengaktualisasi dirinya di daerahnya ia menggunakan teknik photo voice ya ternyata itu adalah teknik visual etnografi dan kalau menurut Mbak Truli dan Mas Edo ini karena menurut saya itu sangat menarik ya bagaimana mereka sendiri yang memotret apa yang menurut mereka bernilai dan bermakna bagi kehidupan mereka di daerahnya gitu dan menarik gitu mereka ada yang memotret gitar dan mungkin menurut kita yang orang awam ini foto apa ini apa makna bernilainya bagi studi kita gitu tapi mungkin pertanyaannya adalah sejauh mana ini bisa diimplifikasikan diamplifikasikan gitu ya Mbak Truli dan Mas Edo apakah bisa di semua studi atau yang melibatkan remaja karena kan memakai kameranya kan juga harus kita ajarkan dan apakah masih relevan gitu karena kan sekarang harus pakai kamera apa bisa pakai smartphone kita berikan ke mereka ke orang lokal lalu mereka lalu kita tinggal smartphone-nya tiga hari biasanya ya nanti mereka potret apa-apa lalu dilaporkan ke kita itu menurut saya salah satu metode yang menarik tapi itu tadi pertanyaannya sejauh mana bisa kita terapkan dan relevanannya seperti apa sih Mbak Truli dan Mas Edo terima kasih terima kasih Putri atas pertanyaannya tadi terkait visual antropologi mungkin siapa Mas Edo mungkin silahkan terima kasih Mbak Putri ini jadi memang di antropologi UI sendiri juga sekarang sudah ada visual ada visual etnografi ada videotnografi film etnografi jadi tidak hanya melihat gerakannya tapi juga mulai ke sensorik motor sensorik ada pendengaran ada musik atau bahkan sebenarnya sih secara struktur seperti di S itu ada salah satu kolega juga yang dulu itu namanya Pierre dia etnomusikologi jadi kurang lebih sama makanya itu yang saya agak bingung juga awal-awal ketika di Indonesia itu semuanya terpisah geografi antropologi etnografi artografi tapi kalau di sini sama semua saya juga jadi bingung geografi antropologi apa bedanya abis itu juga etnomusikologi juga persis yang Mbak Putri lakukan bagaimana suara atau sensorik foto-foto atau bagaimana mempengaruhi pola tapi etnografi itu tools yang untuk mendeskripsikan secara dalam bidil bagaimana satu gambaran komunitas atau individu terkait dengan sensorik terkait dengan apapun itu satu hal yang sangat menarik dan harus diterapkan termasuk etnografi itu juga tidak turun lapangan di kampung atau di mana itu kan visual itu juga menjadi satu tantangan tersendiri yang pasti akan terus berkembang dan sangat menarik sekali mungkin Truli bisa menambahkan saya termasuk salah satu penggemar kriminologi visual saya juga menggunakan banyak gambar baik itu gambar bergerak maupun foto untuk kemudian melengkapi data-data saya seperti tadi juga Putri kan bilang gimana kita tahu apa tadi bahasanya Apakah memang itu yang terjadi apakah memang itu karena pilihannya dia begitu kan ada sensor itu tadi seperti tadi juga Prof. Mus bilang bahwa mereka ini kan adalah subyek bukan obyek jadi justru dalam metode etnografi ini yang kita lakukan adalah memang menggali etnohistori maksud saya kita menggali arsip kita mendengarkan kesaksian kita mengkonstruksikan narasi narasinya mereka begitu jadi tentunya menarik juga ketika seseorang memilih untuk menampilkan gambar ini misalnya yang saya pertanyakan bukan hanya isi gambarnya tapi kenapa gambar ini terjadi kenapa dia yang dipilih dan kenapa ia terjadi siapa di belakang gambar ini begitu loh jadi itu yang itu yang menarik sebetulnya untuk digali lagi lebih lanjut misalnya dalam penelitian saya saya menggunakan foto-foto sewaktu di dalam apa tahanan di dalam penjara begitu ya kelihatannya mereka pakai baju bagus gitu kan mungkin saya ambil salah contoh yang jelas aja ya kita mungkin pernah lihat foto-foto dokumentasi waktu pendudukan Jepang di Indonesia gitu untuk kawan-kawan ada yang pernah lihat pastinya ya bagaimana beberapa orang asing yang ada di Indonesia pada saat itu gitu ya mereka ditempatkan di sebuah rumah mereka berposek mereka sedang memasak anak-anak mereka sedang bermain seakan-akan kehidupannya baik-baik aja kok rupanya Jepang ketika menduduki Indonesia baik-baik aja kok para tahanan apa ya kok itu prisoners of war tahanan perang itu baik-baik aja kok gitu kan nah ini yang menarik kita memang memang itu yang ingin ditampilkan dari foto itu tetapi apakah sebetulnya itu yang terjadi itu yang perlu kita pertanyakan lagi dan mengapa foto ini bisa terjadi gitu mengapa ada orkestrasi kehidupan yang dalam tanda kutip baik-baik saja dalam foto itu bahwa ternyata itu adalah bagian dari propaganda Jepang pada saat itu jadi justru pilihan-pilihan ini juga yang menarik mungkin ini bisa membantu Putri dalam penelitiannya nanti menjawab gak Put? ya terima kasih Mbak Teruli memang pada akhirnya yang menarik adalah mendiskusikan itu dan mencari tahu kenapa foto itu yang terpilih dan dipilih oleh subjek kita terima kasih Mbak Teruli dan Mas Edo ya sama-sama terima kasih pertanyaannya baik masih ada pertanyaan kita masih punya waktu sekitar 5 menit untuk diskusi ini pertanyaannya dari Mas Irvan Oli salah satu pengajar di Departemen Kriminologi dalam melakukan pemetaan apakah lebih menekankan pemahaman ruang spasial dari migrasi termasuk waktu atau sebatas hanya mencermati lokus-lokus semata mungkin ini lebih cocoknya ke Mas Edo kali ya karena Mas Edo kan studinya geografi ya silahkan Mas Edo kalau kebetulan saya sendiri kan meneliti tentang migrasi mereka terkait dengan pembentukan teritori adat ini kan konfliknya di sini kan clean jadi saya tidak hanya melihat fokus tapi juga pasti melihat ruang dan waktunya jadi saya melihat juga sejarahnya pemetaannya juga saya menggunakan apa peta tahun 16-an yang klaim-klaim mereka itu ternyata titik-titik kampungnya itu berbeda semua jadi pertanyaan besarnya memang budaya atau adat itu ya bentukan ini kritik juga sebagai antropolo saya di geografi juga memkritik itu jadi bahwa ternyata adat itu juga terus bertransformasi dan terus bergerak jadi banyak pertanyaan yang akhirnya keluar adat di sebelah mana itu kan berarti harus tidak hanya konflik semata klaim saat itu tapi juga harus melihat sejarahnya petanya lalu oral historinya baik dari catatan antropolognya juga itu juga sebagai dasar melihat migrasi perpindahan mereka sekaligus saya melihat reasoningnya juga tadi apakah memang secara konflik secara sosial kah secara alam kah memang tidak ada air kah atau bagaimana itu menjadi satu hal yang menjawab tidak mas mudah menjawab mas Edo dapat dipahami respon dari mas Edo nah kita masih ada waktu tiga menit berarti masih cukup untuk satu pertanyaan ini ada pertanyaan dari Mbak Ernie Rahmawati di kolom chat saya Ernie dari Kriminologi UI saya pernah melakukan etnografi mengamati pola merokok wanita penyuka makanan pedas unik ya masalahnya saya harus mencatat diam-diam apa saja bumbu dan bahan makanan di rumah subjek ada satu rumah yang bumbu dan bahan makanannya banyak sekali sehingga saya takut mencurigakan takut mencurigakan nyatet-nyatet gitu ya adakah saran bagi peneliti untuk tidak mencurigakan bagi subjek yang diteliti silahkan mungkin ini bisa untuk Mas Edo juga dan Mbak Terulio juga ini adalah pertanyaan terakhir ya silahkan direspon itu juga menebalkan apa yang sudah kita jelaskan dengan sulit tapi mungkin belum terjauh antahkan dengan konflik jadi yang paling penting ketika pertama kali masuk ke lapangan itu membangun rapor membangun rapor itu kita harus jujur terbuka tapi ya maksudnya jangan terbuka maksudnya paham ya membangun rapor trust nah itu dia kalimat trust bangun trust itu jadi kalau misalkan dimulai dengan sudah ngumpet-ngumpet kalau menurut saya agak kurang bisa dalam nantinya karena pasti akan terbatas dengan satu hal yang gak bisa ditembus tapi kalau misalkan dari awal bisa membangun trust percayaan kayak misalkan saya juga mewawancarai legal logging gitu kan mewawancara tukang potong ilegal gitu kan pasti saya harus jujur aja harus bisa membangun rapor gitu ketimbang dari awal udah ada masalah gitu nanti datanya dan hasilnya enggak jadi paling penting membangun rapor itu di awal itu nanti terlalu bisa memang ini isu yang menjadi perdebatan ya apakah etis atau tidak gitu sepanjang pengalaman saya yang saya pelajari disini dan ditekankan oleh pembimbing saya juga oleh kawan-kawan saya sesama apa ya akademisi disini maupun juga di Indonesia begitu ya kita harus transparan transparan dalam arti untuk mendapatkan data itu kita harus terbuka siapa kita itu yang membedakan kajian akademis dengan jurnalistik ya koreksi saya kalau saya salah silakan saja karena ketika kita mendapatkan data itu dikhawatirkannya kalau kita tidak terbuka dari awal disitu malah nanti bisa data yang kita dapatkan itu tidak akurat gitu misalnya kita mau bilang apa ya kita bilang ke narasumber saya kesini misalnya karena studi saya soal pemenjaraan misalnya saya bicara dengan salah satu mantan tahanan gitu saya bilang oh saya kesini karena kajiannya untuk apa ya bagaimana caranya untuk tidak menyebut isu yang terlalu sensitif misalnya untuk untuk apa ya untuk Prof Mus juga angkat tangan nanti informasi yang dia berikan itu bisa jadi karena dia ingin memuaskan apa yang kita tanyakan gitu loh jadi itu sudah tidak tidak apa ya tidak tidak sesuai lagi nanti narasinya begitu beda dengan jurnalis mungkin yang memang undercover untuk investigasi begitu itu kan sudah punya objektif yang berbeda dengan kita begitu terima kasih terima kasih Mbak Truli Prof Mus mungkin mau menambahkan ya ini persoalan yang memang sering menjadi pertepatan etika tapi prinsipnya seorang peneliti etnografi harus jujur bahwa dia sedang meneliti sedang meneliti karena seorang peneliti etnografi boleh dibilang etnografi Amerika yang menulis buku Street Corner Society penyamin footy white dia ingin meneliti bagaimana pola relasi antara geng politisi polisi di satu wilayah dia masuk wilayah itu bukan mengatakan saya mau meneliti kehidupan geng saya mau meneliti sejarah migrasi orang Itali di wilayah ini jadi dia tidak menyatakan secara 100% meneliti kehidupan geng dengan mengatakan meneliti sejarah migrasi kemudian dia lebih bisa diterima bahkan menunjukkan keserusan dengan belajar bahasa Itali dengan cara itu kemudian dia bisa diterima oleh tempat penelitian kemudian contoh lain lagi mahasiswa bimbingan saya mau meneliti pencurian kayu jati ilegal logging di Jawa bawa surat keterangan dari Departemen Kriminologi pergi ke kepala desa mengatakan saya mahasiswa kriminologi mau meneliti ilegal logging di sini oh silahkan satu bulan gak ada orang yang ngomong sedikit pun tentang hal itu kemudian balik ke Jakarta Pak ini saya gak bisa datang gak ada orang yang apa kamu yang melakukan apa saya begini Pak surat ini kamu sih cari penyakit untung wilayah HPH di Jawa itu kan banyak ubah menjadi saya mau meneliti kehidupan desa hutan jati ini nah ketika mengubah pendekatannya dengan mengatakan mau mempelajari kehidupan desa hutan itu kemudian lebih acceptable bisa tinggal di seorang penduduk di seorang penduduk kemudian malam hari dia mendengar bunyi dangdong yang orang sempat menyebut belandong dia tanya itu apa kok bunyi dangdong itu belandong lagi ngapain lagi motong kayu jati jadi lebih terbuka ternyata jadi ini bagian yang sering dipertibatkan apakah harus jujur 100% atau jujur katakan 90% ini yang menarik tapi yang penting adalah harus mengatakan saya adalah peneliti tapi ada juga yang mengatakan boleh bersembunyi kalau mau meneliti organisasi mafia kalau dia tahu kita peneliti bisa mati dan ini masih menjadi perdebatan metodologis ya kalau nggak bisa ya jangan dulu sampai nanti kemudian dapat karena itu penelitian tentang mafia tidak tidak hampir tidak ada menggunakan metode etnografi tapi kemudian menggunakan metode apa namanya kasus-kasus yang sudah terungkap di pengandilan jadi beda lagi walaupun tidak bisa memulai gambaran lebih lengkap apa pendapat dari para pelaku itu nggak bisa terungkap tapi itu ada keterbatasan juga yang harus dipahami barangkali itu aja sekedar menabarkan aja terima kasih banyak provos atas tambahannya para peserta webinar oleh karena keterbatasan waktu maka kita harus mengakhiri sesi diskusi sore ini terima kasih banyak kepada Mas Edo dan Batruli tadi sudah memberikan banyak masukan kepada kita berbagi pengalaman menjelaskan mengenai apa itu pengertian etnografi bentuk dan jenis etnografi tahapan penelitian lalu pembuatan timeline itu penting kadangkala timeline kita bagaimana realisasinya beda gitu ya jadi kita harus spare waktu mungkin juga lebih banyak lalu bagaimana melakukan interview atau wawancara mendalam menganalisa data lalu juga ada sharing-sharing tentang kesalahan di lapangan tadi dari Batruli ya lalu kelebihan dan keterbatasan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita menyemangati kita supaya tidak putus asa dalam melakukan riset gitu ya pada metode etnografi yang membutuhkan waktu lama tapi bisa menghasilkan penelitian yang mendalam dan seperti baca cerita tadi seperti Mas Edo jelaskan di awal jadi kita membacanya asik gitu lalu juga terima kasih Prof.Mos atas sharing pengalamannya tadi ya mengenai melakukan penelitian etnografi apakah kita harus open 100% mengenai identitas kita dan tujuan atau mungkin kita ukur bagaimana sejauh mana kita bisa terbuka gitu selanjutnya dengan berakhir resesi paparan dan diskusi ini maka forum saya kembalikan ke Putri Tabita selaku MC baik terima kasih Mbak Rinta Mbak Truli dan Mas Edo serta partisipan yang ikut berdiskusi pada sesi tanya-jawab kali ini selanjutnya kita akan mendengarkan sesi presentasi dari Kampus France mengenai pendidikan tinggi di Perancis dan informasi biasiswa kepada Mbak Renza selaku penanggung jawab Kampus France Indonesia waktu dan tempatnya dipersilahkan baik terima kasih banyak selamat sore Mbak Putri dan juga Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan semua yang hadir pada sore hari ini sebelumnya saya izin untuk menyampaikan rasa terima kasih yang besar untuk rekan-rekan semua yang sudah memberikan kesempatan bagi Kampus France untuk bergabung dan berbagi informasi kepada rekan-rekan semua salam kenal nama saya Rinza selaku penanggung jawab Kampus France Yogyakarta nah sore hari ini saya akan sedikit membagikan informasi terkait dengan studio di Perancis karena mungkin ada beberapa rekan-rekan di sini yang tertarik terinspirasi karena para pembicara tadi ya alumni merupakan alumni-alumni Perancis saya izin untuk berbagi layar ya Mbak Putri apakah sudah terlihat layar saya oke sepertinya sudah ada yang mengkonfirmasi baik nah Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu bahwa Kampus France ini adalah lembaga resmi dari pemerintah Perancis dimana kami di Indonesia terintegrasi dengan Institut France Indonesia atau Institut France dan tugas utama kami adalah untuk mendampingi rekan-rekan pelajar Indonesia yang ingin melajukan kuliahnya ke Perancis kuliah di sini bisa mulai dari S1 S2 hingga S3 bahkan juga D3 Bapak Ibu sekalian nah saya yakin di sini mungkin banyak sekali yang sudah mengerti ya tentang Perancis atau mungkin sudah sedikit banyak tahu tentang sistem perkulian di Perancis nah tapi saya akan mulai dari memaparkan sedikit situasi Perancis di saat ini dalam masa pandemi seperti apa jadi memang kondisi Perancis sekarang sudah jauh lebih kondusif sudah jauh lebih nyaman bagi mahasiswa sudah jauh lebih rileks bahkan di tempat-tempat kemumpun juga sudah mulai membuka masker dan beberapa perkuliahan juga sudah mulai dilakukan secara luring jadi untuk rekan-rekan yang mungkin ada rencana berangkat ke Perancis tahun ini untuk studi itu semuanya juga akan jauh lebih nyaman dan mungkin akan terasa lebih normal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nah tapi kenapa sih harus kuliah ke Perancis gitu ya pertanyaannya nah yang bisa kami informasikan di sini adalah bahwa pendidikan dan juga penelitian di Perancis itu kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi terbukti dari beberapa peneliti Perancis yang juga mendapatkan Nobel Prize medali dan lain sebagainya dan banyaknya kampus-kampus di Perancis yang dinobatkan sebagai kampus terbaik di dunia berdasarkan ranking Shanghai ada juga ranking QS dan juga Time Higher Education jadi ini bisa jadi salah satu acuan untuk rekan-rekan semuanya memilih kira-kira universitas mana ya yang paling cocok untuk saya nah selain itu bahasa Perancis juga saat ini digunakan sebagai bahasa resmi saya yakin rekan-rekan semua juga sudah tahu dan menariknya adalah bahwa kuliah di Perancis itu tidak hanya melulu dengan bahasa Perancis tapi juga bisa dengan bahasa Inggris nah ini yang mungkin belum banyak diketahui ada banyak sekali program lebih dari 1.400 program diajarkan dengan bahasa Inggris jadi ini bisa jadi solusi untuk rekan-rekan yang mungkin belum menguasai bahasa Perancis levelnya apa kalau untuk bahasa Inggris itu paling tidak harus punya IELTS atau TOEFL TOEFL minimal ya 550 ya standar kemudian kalau untuk IELTS itu antara 6 sampai 57 bergantung pada domain studinya atau bidang studi dan konsentrasinya nah untuk rekan-rekan yang tertarik melanjutkan studinya ke Perancis ini adalah timeline pendaftaran secara umum ke kampus ke kampus negeri atau perguruan tinggi negeri untuk yang S2 itu akan dibuka setiap tahun November dan Desember sementara untuk yang S3 ini agak spesial karena biasanya pendaftarannya tidak langsung ke kampus tujuan melainkan harus digampingi oleh supervisernya terlebih dahulu jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk melanjutkan S3 di Perancis PR-nya adalah harus cari dulu nih kira-kira supervisernya siapa dan biasanya saya harus mulai PDKD dulu ya untuk menentukan biasanya matchmaking kami sebutnya matchmaking reset topic resetnya supaya nanti bisa didambungi dan dilanjutkan untuk pendaftaran ke sekolah pasca sarjananya kemudian kuliah di Perancis ini juga memberikan pengalaman selain pengalaman juga tentunya kemudahan bagi para mahasiswa kenapa ada banyak kemudahan karena Perancis sendiri merupakan salah satu negara yang banyak dituju mahasiswa internasional dan di Perancis ini pemerintah memberikan banyak sekali subsidi terutama untuk mahasiswa nah ada berbagai subsidi yang diberikan tapi sebagai gambaran rekan-rekan di sini bahwa kuliah di Perancis biaya hidupnya ini memang ada rata-ratanya ya kalau untuk di Paris itu sekitar 13-16 juta per bulan sementara di luar Paris itu sekitar 10-13 juta per bulannya nah tapi sekali lagi bahwa angka-angka ini hanyalah angka-angka kisaran yang masih bisa berubah-ubah bergantung dengan pola hidup teman-teman nanti di Perancis seperti apa jadi ini masih sangat-sangat tentatif nah untuk bantuan yang diberikan pemerintah ini sangat beragam pertanian semuanya ada bantuan dari mulai yang namanya jaringan Resto U atau Restoran Universiter yang memberikan yang memberikan biaya atau tarif khusus untuk mahasiswa yang ingin merasakan atau mencinti makanan di kantin universitas biasanya ini hanya sekitar 3 euro sekali makan kemudian ada juga biaya atau bantuan KAF kami sebutnya keselokasian familial ini adalah bantuan bagi untuk tempat tinggal jadi nantinya mahasiswa di Perancis itu berhak mendapatkan potongan jaya tempat tinggal sampai dengan 40% melalui lembaga yang bernama KAF ini selain itu juga ada asuransi kesehatan yang bisa diklaim secara gratis ada juga tarif khusus untuk transportasi yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa tentunya bagi mereka yang sudah mempunyai kartu sakti atau kartu pelajar itu bisa memanfaatkan ini ada juga berbagai macam kegiatan kebudayaan yang bisa dimanfaatkan ketika nanti keluar di Perancis selain itu ada juga PPI Perancis Perhimpunan Pelajar Indonesia di Perancis yang tersebar di 18 kota yang tentunya juga bisa menyambut dan juga mendampingi rekan-rekan semuanya apabila mungkin belum pernah punya pengalaman ke Perancis dan baru pertama mungkin perlu didampingi atau perlu informasi lebih lanjut jangan ragu untuk mengumumi PT nah ini selanjutnya adalah informasi yang mungkin banyak diburu juga oleh rekan-rekan semuanya tapi sebelum ke sana saya berbagi info dulu soal biaya kuliah biaya kuliah di Perancis untuk S2 itu berkisar antara 200 juta normalnya semuanya normalnya 200 juta namun langkas oleh pemerintah jadi yang dibayarkan oleh mahasiswa asing itu hanya 56 juta atau sebesar 3.770 euro per tahunnya untuk S2 sementara untuk S3 ini biayanya jauh lebih terjangkau yaitu sekitar 5.700.000 setelah dipotong subsidi dan ini adalah biaya per tahun bukan per semester begitu jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang sedang mencari negara tujuan untuk S3 nah Perancis mungkin bisa jadi salah satu pilihannya nah ada juga bantuan pendanaan dari pemerintah Perancis disini ada berbagai macam pendanaan ya ini mayoritas untuk S2 yaitu ada biasiswa ISDB ada biasiswa Eiffel ada biasiswa France Excellence Tematik Cartini Science selain ini juga ada biasiswa MOGA jadi banyak sekali pilihan pendanaan-pendanaan dari pemerintah Perancis yang terbuka untuk berbagai program artinya baik itu program yang diajarkan dalam bahasa Inggris maupun program yang diajarkan dalam bahasa Perancis jadi untuk rekan-rekan yang pengen ke Perancis tapi masih ragu aduh pakai biasiswa apa ya inilah kelihatannya jadi nanti jangan ragu untuk mengunjungi situs yang tertera ini ya di biasiswa pemerintah Perancis semua informasinya sudah paham disediakan disitu dan satu info penting yang ingin saya bagikan ke rekan-rekan semuanya adalah bahwa biasiswa pemerintah Perancis ini mayoritas tidak mengikat artinya tidak menutup feedback dari mahasiswa dan ketika biasiswa ini selesai rekan-rekan bisa langsung melanjutkan misalnya karirnya di Perancis ataupun ingin melanjutkan studinya di Perancis di negara lain atau kembali ke Indonesia itu sangat dipersilahkan nah selain biasiswa dari pemerintah tentunya ada juga biasiswa dari kampus ada juga biasiswa dari Indonesia yaitu LPDP ya dan saat ini ada lebih dari 20 kampus di Perancis yang masuk dalam daftar LPDP nanti silahkan mungkin rekan-rekan bisa cek ke situs kami semua informasi terkait proses benefit dan juga timeline sudah kami sampaikan di dalam situs ada juga biasiswa Erasmus dan juga biasiswa 5.000 dokter dari Kementerian Agama nah ini juga bisa jadi salah satu pilihan untuk rekan-rekan semuanya setelah lulus dari Perancis tentunya juga rekan-rekan akan secara otomatis tergabung dalam keluarga France Alumni di Indonesia ada France Alumni Indonesia yang didampingi oleh Mbak Indah nantinya selaku penanggung jawab France Alumni Indonesia dan ya untuk rekan-rekan yang mungkin tertarik untuk melanjutkan kuliah ke Perancis jangan ragu untuk menghubungi Kampus Strongs ya Kampus Strongs tersebar di 5 kota di Indonesia ada di Jakarta Bandung Surabaya Medan dan juga Jakarta kami siap membantu mendampingi menjawab semua pertanyaan rekan-rekan sekalian dan saat ini berita baiknya adalah Kampus Strongs di Kampus Strongs sudah mulai terbuka secara umum ya bisa konsultasi secara tatap buka jadi silahkan dimanfaatkan atau misalnya mungkin rekan-rekan di sini masih banyak yang ingin berkonsultasi secara jarak jauh kami juga sangat terbuka silahkan nanti menghubungi kami ya melalui media sosial atau silahkan diikuti untuk dapat informasi terbaru kurang lebih seperti itu dari saya terima kasih terima kasih saya kembalikan lagi ke Mbak Putri baik terima kasih Mbak Rinza dan Kampus Strongs atas pemaparannya nah karena kita sudah masukin penghujung acara izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rinta Mas Edo dan Mbak Truli atas sesi diskusinya informasi yang kita dapatkan pada hari ini sangat bermanfaat dan memberi insight baru mengenai metode etnografi dan etnohistori dalam penelitian kejahatan di Indonesia semoga hasil diskusi hari ini dapat menambah pemahaman baru sehingga bermanfaat bagi kita semua demikian diskusi webinar kita pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang datang pada webinar hari ini selamat sore salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih terima kasih terima kasih juga semuanya sampai ketemu siap Ibu selamat sore terima kasih semua izin mengundurkan diri selamat sore sehat lalu terima kasih kami Mbak Truli Mas Edo terima kasih terima kasih banyak Mbak Anissa Linda Rinta Putri Shirley Mbak Tindu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya izin ya sampai ketemu di pertemuan berikutnya selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati